Kau lihat yang dilakukan anak-anak? Soal perbuatan yang mana? Bahwa itu. Tidak apa-apa. Anak-anak hanya bermain saja. Tidak. Mereka tidak taat, seperti yang kita lakukan. Mereka terlalu mudah untuk tahu apa artinya tidak taat. Mereka belum paham itu. Tapi Kain paham. Kau menyuruhnya untuk mengawasi Habil dan jangan sampai membiarkan dia untuk memetik buah. Aku tahu sebetulnya dia bisa melarangnya, tapi dia tidak melakukan itu. Dari mana kau mengetahuinya? Aku bisa melihat dari raut mukanya. Sebetulnya dia tahu. Kau sudah marah seperti itu, tapi dia malah tersenyum. Maksudmu dia berdusta padaku? Benar sekali, Adam. Oh, Adam. Mereka tumbuh besar seperti layaknya kita. Dan berbuat kesalahan sama seperti kita. Mereka tidak akan meremukan kepala ular dan menghapus kesalahan kita yang besar. Kau ini bicara apa, Hawa? Mereka masih anak-anak. Sekarang aku bicara terus terang saja, Adam. Waktu itu, kau membiarkan aku memakan buah pengetahuan yang ada di taman. Seperti halnya sekarang ini, Kain membiarkan Habil mengambil buah itu. Waktu itu, aku tidak bisa melarangmu. Itu tidak benar. Kau berkata kepada Allah, Perempuan yang telah engkau karuniakan kepada aku, dialah yang melakukannya. Kau masih ingat, Adam. Kepada Allah, kau berkata bahwa akulah yang berbuat. Itu sudah bukan masalah sekarang. Kau bisa saja menyalahkan ular yang telah menipu kita. Tapi kau malah menyalahkan aku. Ya, baiklah. Ternyata sampai saat ini, ular itu masih memperdaya kita, Adam. Aku merasa sangat malu sekali. Begitu lemah. Berhentilah bicara seperti itu. Kita punya anak-anak yang kuat. Kita semua harus kerja lebih keras dan belajar dari kesalahan kita. Besok aku akan membawa anak-anak ke jalan menuju pintu taman. Kau akan melakukannya? Ya, ini saatnya. Mereka laki-laki saatnya untuk melihat jalan menuju pintu taman. Tapi itu jauh sekali. Ya, kita bisa menempuhnya dalam satu hari. Apa kau yakin? Ya. Sari kata-kanak Ayah, apakah masih jauh? Tidak, tidak jauh. Kita hampir sampai. Aku mengenali tempat ini. Apakah kita akan melihat rumah tua kita, ya? Itu bukanlah sebuah rumah, tempat untuk bersandar. Ayah, apa ayah pikir Allah akan buka jalan menuju ke taman buat kita? Ya, mungkin. Aku pikir kalian anak yang baik. Dan kukira Allah bangga padamu karena kamu selalu mendengarkan dan patuh. Tidak selalu, tapi hampir setiap saat. Ayolah, kita sudah semakin dekat. Ayolah, kita sudah semakin. Ayolah, kita sudah semakin. Inikah tempatnya, ayah? Ya. Inilah tempatnya. Aku tidak melihat apapun. Ya, disinilah. Ayah yakin disini. Oh Allah, Allahku, dimanakah engkau? Ayah, bangunlah. Kita tidak akan melihat jalan menuju ke taman. Biarkan ayah, kain. Ambil diam kau. Jangan suruh aku untuk diam. Aku katakan diam. Jangan sekali-kali membantahku. Kau tidak berhak melarangku melakukan sesuatu. Ayolah, ayolah. Hentikan, hentikan, hentikan. Hentikan. Ayah, ayah. 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 Cain. Ayah, Cain. Ayah. Ibu! Ibu! Apa yang terjadi dengan ayahmu? Ayah tiba-tiba terjatuh. Itu karena dia tak bisa menemukan jalan ke taman. Bawa ayahmu masuk. Adam. Adam. Apa yang telah terjadi? Ada apa? Sudahlah. Semua akan baik-baik saja. Shhh. Semuanya kacau. Aku tak bisa menemukan jejak jalan ke pintu taman. Apa yang kau harapkan, Adam? Jalan menuju pintu taman terbuka? Ya. Aku merasa takut, Adam. Aku takut. Aku juga. Kita harus bagaimana? Tak tahu, Hawa. Tak tahu. Kita tak mungkin masuk lagi untuk selamanya. Dalam perjalanan pulang, aku merenungkannya. Kita harus mengajarkan anak-anak kita apa yang telah kita pelajari. Kau benar, Adam. Kita harus mom 1960-anak. Set, kasih. Mer работать tanda ba2 tanda ba1.